Intro Halo selamat datang di channel Mas Mazing Di Gap Api Gratis Battleground lagi teman-teman ya Oke kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya Hmm enaknya kita ngebahas tentang event kolaborasi Naruto yang akan datang Dan juga boyah pas bulan Januari dan juga Februari Jadi dibantu like-nya biar Mas Mazing tetap semangat ya kan Oke gak terasa tinggal sebulan lagi Atau kurang beberapa hari lagi ya Sudah berganti dengan tahun 2025 Dan itu artinya kolaborasi terbesar Free Fire sepanjang masa FFX Naruto akan segera rilis teman-teman Jadi kita akan intip-intip dikit ya Jadi konten ini full dengan bocoran event kolaborasi Naruto ya kan Oke yang pertama kita lihat dulu gambar-gambar yang sudah kita dapet Dari berbagai macam leaguer atau pembocor-pembocor dari server-server luar negeri ya kan Oke kita akan lihat disini untuk kolaborasi Naruto itu membawa satu bundle Naruto Di sebelah kiri atas pojok kecil itu ya teman-teman Kalian bisa lihat ya ada bundle evolusi Kalau gak salah bundle evo seperti itu ya Bisa ada dua macam itu ya Jadi Naruto biasa dan Naruto yang bentuknya itu kayak api-api gitu ya Dan tentu saja beberapa teman-teman dari Naruto Ada Sasuke, ada Tsunade, ada siapa itu Sakura Gak ngerti gak apa ya seperti itu lah ya teman-teman Ada Kakashi juga, ada juga banner-banner dan juga global emote-emote dan juga tas dan juga looting box ya Oke kita akan lihat untuk avatar-avatar ini pastinya semoga ya teman-teman Semoga ini digratiskan untuk sekedar avatar banner ini semoga digratiskan untuk besok ya Dan untuk beberapa avatar lain sebenarnya ini juga ada untuk update-update ke depannya Seperti banner-banner ranked season 43 dan CS juga Dan itu ada beberapa banner mungkin banner lone wolf ya Atau banner mode baru kurang tahu juga Ada juga beberapa banner meme ya teman-teman atau meme itu ada juga teman-teman Keren juga sih Dan kita akan lanjut dengan beberapa item Seperti tas ya Ini ada tas Naruto di sebelah kiri atas itu Tasnya itu seperti tas yang gulungan itu ya Yang di tengah itu ada tas Evo bundle di bulan Januari atau Desember besok Itu Evo bundle yang Aurora Ada juga tas di sebelah kanan atas itu Tas ada gunting dan juga meteran itu tas buyah pas Januari kalau gak salah Yang di bagian bawah itu tas apa ya Buyah pas juga bulan Februari mungkin ya teman-teman ya Oke lanjut ya Kita akan lihat disini ada beberapa glow wall ya Glow wall yang kemarin kita sudah sempat spill juga Ada glow wall patung-patung Hokage ya Dari filmnya Naruto Ada juga beberapa glow wall dari hasil kolaborasi FF Seperti FFX Puspa ya Puspa itu film dari India gitu Ada juga beberapa skin mobil yang cukup keren Walaupun ya biasa aja tapi ya Ya gitu loh ya FF skinnya juga gitu-gitu doang Oke lanjut kita lihat untuk bundle-bundlenya Tadi sudah sempat kita lihat Selain bundle ada juga emote-emote ya Kalau kalian lihat disana ada emote Resenggan Ada juga emote Lari Naruto ya Yang tangannya itu ke belakang Ada Kage Bunshin dan juga ada topeng-topeng ya Topeng si itu yang rambut pink itu Sakura atau siapa aku gak tau Ada juga topeng Obito atau siapa Dan juga sendal ya teman-teman Ada juga celannya si gratisan yang bundle itu Siapa namanya Lupa yang tua itu ya Oke ini beberapa tampilan icon emote-nya Ini emote Kage Bunshin Kalau gak salah ini berubah bentuk jadi apa ya Kayak orang tidur gitu ya teman-teman Lucu juga sih Nah ada juga emote yang ini Emote apa ini namanya ya Jutsu ya Kalau jutsu atau Kage Bunshin Sama juga sih bentuknya Sama seperti yang tadi Mungkin kalau yang tadi itu bisa berubah bentuk Kalau yang ini cuma biasa aja Kayak emote lobby doang ya teman-teman ya Oke berikutnya ada emote Lari Nah ini harus punya sih Menurutku sih ini bakal jadi Salah satu emote yang ikonik Karena ini salah satu ciri khas dari Naruto ya Atau ninja di Naruto ya Seperti ini keren banget sih Dan juga ini mungkin emote Resenggan ya Kalau ada yang berisik itu di Resenggan aja teman-teman Rasenggan atau Resenggan ya Rasenggan mungkin ya penyebut aja teman-teman ya Keren juga sih Kalau tampilannya memang belum ada ya Nah ini untuk ini Ini emote apa aku belum tahu Ini cuma nyempil aja Apakah ini sama Atau satu paket dengan event Naruto Aku sendiri belum tahu ya Nah Kalau ini juga aku juga belum tahu Ini emote apa ya Ini emote kayak emote drum band atau apa ya Ini kurang tahu juga Apakah ini juga dari Naruto Atau cuma nyempil aja teman-teman Oke Nah berikutnya Ini untuk bundle-bundle Memang yang gratis cuma satu ya Yang tengah yang rambut gondrong itu Namanya siapa Aku lupa ya Nah disini ada banyak bundle ya Atau beberapa set bundle Yang mungkin kalian tertarik Untuk memilikinya ya Seperti ini Bundle yang hijau ini ya Ninja Siapa ini ada yang tahu Kalian bisa tulis Di kolom komentar Apakah Sasuke Atau siapa ini Namanya lupa ya Ini celananya teman-teman Ini mirip dengan celana Yang sudah pernah ada di Free Fire Ya celana ninja juga namanya Sama ya Atau ya dulu pernah ada Player all Pasti tahu lah ya Nah disini juga ada bundle Yang versi cewek ya Ini aku gak ngerti Ini pastinya akan berbayar ya Karena sudah dikonfirmasi Untuk yang gratis Itu cuma satu set ya Cuma yang si kakek tua itu doang Yang dikasih gratis teman-teman Untuk yang lainnya Dipastikan ini akan ditaruh Di event berbayar ya Bisa mystery shop Atau ditaruh di event lain Kemungkinan besar Menurutku ya Menurutku sih akan ditaruh Di mystery shop ya Biasanya gitu sih Kalau kolaborasi Biasanya ditaruh di mystery shop Oke ini untuk celana sih Yang gratisan tadi sih Bapak-bapak tua tadi Namanya siapa Aku lupa lagi Oke seperti itu Untuk tampilan Untuk beberapa bundle ya Ada juga bundle kepala doang ya Ini kepala ikat Naruto ya Kemungkinan ini juga Akan dijadikan item berbayar sih Kalau gratis ya lumayan lah ya Lanjut kita akan lihat Untuk si bundle Evo ya Atau bundle yang bisa berubah Wujud Atau dua bentuk bundle Dari Naruto ya Yang pertama itu yang merah Yang biasa ya Terus yang berikutnya Yang bisa berubah wujud Menjadi yang versi api Atau yang versi apa Aku gak ngerti namanya itu Kalau di Naruto Istilahnya apa ya teman-teman ya Nah ini beberapa Deadbox lootbox ya Tema Naruto juga Ada tema kayu Yang kena si ninja Pisau ninja Ada juga Itu ya Ramen ya Kemarin sudah pernah kita spill juga Ada beberapa senjata juga Yang mungkin disini Kalau kalian lihat Kok gak ada tema Naruto-nya bang Kalau ini aku gak ngerti sih teman-teman Memang belum terlihat ya Kalau disini Untuk tema Naruto-nya Memang belum kelihatan Untuk yang di bagian senjata Mungkin menyusul ya Setelah update besok Baru akan muncul beberapa senjata Yang bertema Naruto Pastinya akan ada teman-teman Terutama untuk katana ya Oke Berikutnya disini Untuk katana memang Belum terlihat Sepertinya ya Atau sudah ada itu Katana Naruto kah Yang di tengah Di bawah itu Kurang tau juga sih Untuk yang panci itu Kemungkinan besar Naruto sih Yang kayak orangnya gitu ya Gak tau juga sih teman-teman ya Kita akan nantikan aja besok lah ya Oke Berikutnya ini untuk semua set bundle Yang ditemukan di update advance server kali ini Memang belum ada bentuk 3D nya Tapi ini ya Untuk gambaran aja teman-teman Ada bundle dari Buyah pas Januari, Februari, Maret Ada juga untuk bundle Hadiah rank ya teman-teman ya Yang di bagian atas itu Mungkin akan dijadikan Hadiah rank Oke berikutnya Sekarang kita akan bahas tentang Buyah pas ya Bocoran buyah pas Spill gambar dari Buyah pas Bulan Januari Dan juga Februari Yang pertama kita bahas Yang Januari dulu teman-teman ya Jadi untuk yang Januari Temanya adalah Penjahit ya Jadi ini 2 bulan berturut-turut Temanya adalah Mata penjaharian Atau pekerjaan Yang pertama di bulan Januari Temanya adalah Tukang jahit Atau penjahit ya Di sini siapa yang Ayahnya Profesinya sebagai penjahit Kalau Mas Mazing Ayahnya itu seorang penjahit ya Bapakku itu seorang penjahit Handal teman-teman ya Oke Di sini kalian bisa lihat Hadiahnya ada tas Yang tas itu Dia ada gunting ya Dan juga meteran Kalau kalian kurang tahu Penjahit itu senjatanya adalah Gunting dan juga meteran Ada juga scar ya Scar yang Kayak dijahit-jahit gitu Tengahnya teman-teman ya Keren juga sih Ada juga granat Yang bentuknya itu Seperti Zip ya Atau zip itu apa ya Kayak Resleting gitu teman-teman Dan juga ada skyboard Yang gambarnya itu Seperti papan Yang dijahit Keren sih ini Dan juga pastinya Ada emotenya Emotenya ini membawa gunting ya Seperti itu Untuk bentuk 3D dari emotenya Belum rilis Atau belum ada Jadi kalian bayangkan aja teman-teman ya Ada juga itu Deadbox lootbox Bentuk gunting ya Gunting dan juga Apa Meteran ya teman-teman Keren sih Keren banget ini Oke Nah untuk battle utamanya Itu warna ungu Untuk yang versi cewek Memang gambarnya Belum ketemu teman-teman Jadi seperti ini Cukup keren juga Punya efek-efek Seperti gunting gitu Kayaknya ya teman-teman kalau kita lihat ya Keren sih Jadi kita akan tunggu Untuk buyah pas di bulan Januari ya Kita akan lihat Untuk buyah pas Bulan Februari Temanya adalah Tukang paket ya Ini lagi-lagi Tema pekerjaan ya Disini siapa yang Ayah atau kakaknya Jadi kang paket Keren sih teman-teman ya Oke Jadi disini itu temanya Paket-paket ya Seperti yang kita spill kemarin Temanya adalah paket Jadi ada skyboard Itu kalau gak salah Bentuknya itu paket ya Yang dibungkus-bungkus gitu Untuk si Bandel cowok ceweknya Itu juga ada Bentuk-bentuk kayak Apa ya Plaster-plaster Yang kita gunakan Untuk ngebungkus paket gitu Ada senjata bareta Ada itu Tas atau apa ya teman-teman Kurang tau sih Tas sepertinya ya Nah disini ada glow wall ya Karena memang gak ada emote Karena emote-emotnya ada Di bulan Januari ya Disini ada Dead box ya Yang gratisan Dan juga glow wall Glownya cukup keren Sepertinya ya Itu tema-tema paket Dibungkus gitu ya Ada juga yang disini Ada bareta ya Bareta warna kuning Tema-tema Di plaster-plaster Kayak paket gitu Isi keren sih Ini tas ya Kalau gak salah Tas atau apa ya Jadi paketnya itu Digirim lewat drone ya Jadi gak pakai Tukang paket Tapi lewat drone Ini masa depan mungkin ya Kang paket Masa depan ya Mantep ya Oke Berikutnya ada Granat ya Granatnya itu Temanya kayak Apa ya itu ya Mesin pengantar paket Atau robot kah Atau apa ya Dan juga skyboard Nah skyboardnya itu Bentuknya kayak Kardus Di plaster ya Paket-paket gitu lah ya Kalian pasti pernah CO-CO gitu kan COD ya kan COD gak bayar Gitu lah ya Untuk bandel cowoknya Cukup mantep Keren Ini mirip dengan Buya pas yang sudah Pernah rilis ya Kepalanya itu kayak Gini temen-temen Nyala-nyala gitu Oke Aku mas-masing Sampai jumpa di konten Bocoran berikutnya Jangan lupa di like Di subscribe Kalau gak suka Di dislike Seperti biasanya Bye-bye 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 Bye-bye